Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik A 3,4 sama dengan Nah, sebenarnya kalau kita buat lingkaran, ini ada lingkaran ya, terus udah gitu pusatnya kan disini 0,0 nih Ya kan, dan ada titik A melalui, kalau melalui itu dia ada di pas titiknya ya Ini A nya 3,4 Nah, sebenarnya sih kalau misalnya 0,0, ini titiknya 3,4 Itu kalau kita perhatiin ini sebenarnya ada sumbu koordinat, ya kan, pusatnya 0,0 Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, analisa lagi, ini sebenarnya kan kayak bentuk begini nih Tuh gitu ya, kita bisa nyari kayak Pitagoras begitu ya, nyari jari-jarinya, benar gak? Nah, ini kan siku-siku nih, berarti kan sebenarnya kita bisa aja nyarinya pakai begini Nyari R nya itu, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat Nah, jadinya X nya itu kan 3, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat Hasilnya yaitu 25, jadi kita dapatkan R kuadratnya itu 25 ya, berarti R nya itu akar 25 Nah, atau kita bisa mikirnya gini, karena persamaan lingkaran yang kita tahu, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Kalau pusatnya 0,0, biasanya langsung aja X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Ini persamaan lingkaran ya, kalau dia melalui 0,0 ya Tapi sebenarnya sih, basicnya sama aja, kita ngafalinnya dasarnya dari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat Nah, begini, karena titik ini terletak pada lingkaran, kita boleh langsung masukin aja X nya diganti 3, Y nya diganti 4 Nah, seperti ini nanti ya, makanya kita langsung dapat jari-jari nya 5 Nah, dari pemikiran itu, berarti kita ngerti dong ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya langsung berapa? 25, ya karena R nya kan 5 5 dikuadratin 25